Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampai habis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu-teman baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Dalam hati Chen Mo, ada jejak fluktuasi energi spiritual Dalam tubuh Telong Jadi emang ada seorang kutifator di dunia ini Yang membuatku bingung adalah Asal-usul Taoist telah hilang Dan hanya menyisakan sedikit jejaknya aja Telong maju dan memeriksanya Buka! Manik ini adalah peninggalan dari seorang Yang telah mencapai Taoisme Dan manik ini memiliki energi spiritual Yang memiliki efek untuk menyegarkan Dan meningkatkan kualitas tidur Orang yang kiri berkata Dia benar, hawa dingin yang terpancar dari manik ini Menyegarkan tubuh saya Yang kanam berkata Rasanya sangat menyegarkan Aku mau manik itu Eh, apa ini? Ternyata adalah patung bodhisattva Yang diterangi oleh seorang biksu Tao Jika bisa memiliki patung Buddha ini Rumahmu akan dilindungi Dari kejahatan dan roh jahat Aku mau patung itu Ih, aku yang mau Aku mau patung itu juga Itu hartanya sangat berharga Untuk melindungi rumah Aku paling takut hantu Aku harus mendapatkan patung itu Yang ini Haa Maafkan aku Dengan penglihatanku Aku gak melihat sesuatu yang spesial Pada geokterigram ini Sutoham berkata Sangat disayangkan Padahal Dari ketiga harta karun yang aku bawa Yang ini adalah yang paling berharga Ini merupakan satu dari Lapan geokterigram Silahkan Master Chiu Master Chiu berkata Taoisme Anda masih lemah Gak perlu malu jika gagal Aku belum pernah mendengar tentang Anda Tuan Chiu Itu karena Kau terlalu sombong Lihat ini baik-baik Lalu dia melakukan sesuatu Pada Tiagram itu Dan Tiagram itu mulai memancarkan Seperti aura Wah nyaman sekali Persis seperti pelukannya buku Saat aku masih kecil Ternyata Anda adalah seorang Taoisme Tolong maafkan aku yang terlalu sombong Kembalilah ke gunung Dan berlatih selama 30 tahun lagi Ini adalah artefak magis Yang bisa menyehatkan tubuh Dan memperpanjang umur Hah? Memperpanjang umur? Jadi geokterigram ini Benar-benar bisa menyehatkan tubuh Ini adalah harta karun yang sesungguhnya Hehehehe Chia-Chingam berkata Bosu Apa yang membuatmu ingin menjual ketiga benda bar harga itu? Sutoham menjawab Itu karena aku mendapat harta yang lebih baik Jadi aku bersedia menjual ketiganya Atau bos Chia punya alasan lain Chia-Chingam berkata Kalau begitu Maukah Tuan Chen membantuku Untuk mengecek benda itu? Seseorang berkata Bos Chia Apa kau bercanda? Itu hanya bocah SMA Iya Kenapa bos Chia membiarkan anak itu? Untuk menganalisa benda itu Bos Chia Berhentilah bercanda Percayalah berat Tuan Chen Kita dengar pendapatnya dulu Dalam hati Chia-Chingam Chen Mo benar-benar bisa kan? Dia punya kemampuan penglihatan kan? Tuan Chiu berkata Kalau begitu Tolong bantuannya Tuan Chen Sutoham berkata Master Chen Jangan sampai kau salah menilai Lalu Chen Mo Mengambil diagramnya Silahkan Eh dia Ketiga benda ini Semuanya palsu Apa? Apa dia serius? Apa dia bisa romong kosong? Kita semua Sudah merasakan efek Dari ketiga benda itu Chen Mo menjelaskan Bola kaca biasa ini Dipenuhi dengan jejak udara Yin Yang menyebabkan orang Mengalami ilusi menyegarkan Dan menyenangkan Kalau kau terlalu lama terpapar Energi benda ini Tubuhmu Hanya akan dipenuhi Yin Dan kau bisa sakit Patung ini Gak bisa mengusir roh jahat Tapi malah akan menarik roh jahat Ada lingkaran sihir sederhana Di batu gyok trigram ini Yang dapat mengkatalis kekuatan air Yang terkandung Dalam potongan batu gyok Kekuatan unsur atribut air Emang bisa menyehatkan tubuh manusia Tapi membutuhkan Menggunanya Untuk menggunakan Kekuatan spiritualnya sendiri Untuk mengaktifkan Lingkaran sihir Yang gak dapat digunakan Orang biasa sama sekali Oh Ternyata mereka membohong Berengsek Berani sekali kalian Membawa barang Yang bisa menyakiti orang lain Sutonghan Kau benar-benar sangat memalukan Chen Mo melanjutkan Aku yakin Kau pasti dari sekte yang sama Dengan Tuan Wang Bocah Kau berani sekali Membunuh adikku Dan menggagalkan Semua rencanaku Aku akan menghancurkan Kulit dan ototmu Menghancurkan tulang Dan abu mul Abu mul Abu mul Abu mul Abu mu Astaga Menghancurkan tulang Dan abu mu Gitu kali ya Menurut gua ya Tarik nafas Gila serangan jigong Dari mulutnya Keluar beberapa Hantu tengkorak Yang menyerang Ke arah Chen Mo Hah Itu hantu Tolong Hari ini Kau akan merasakan Rasa sakit Ketika jiwamu ditelan Olehku Gak peduli Berapa banyak hantu Yang kau miliki Aku akan menghancurkan Mereka dengan petir ini Petir Keluarlah Elemen petir Apakah keturunan Dari sekte guru surgawi Musdah lah Menggunakan petir itu Dia menghilangkan Hantu-hantu itu Tuan Chu mengeluarkan lagi Kali ini Hantunya mirip dia Mirip banget ya Intinya keluar hantu lah Keluar hantu Tapi dengan petir yang sama Diserang juga Bersama Master Chu Hah Grandmaster Tolong ampuni nyawaku Kau telah banyak membunuh orang Demi meningkatkan kekuatanmu Bahkan jika Dewa mau mengampunimu Aku tetap Tidak akan mengampunimu Dengan serangan itu Chen Mo langsung membunuhnya Chiu Wuming mati Cacinang berkata Tuan Chen Kau begitu kuat Bisa menghancurkan hantu itu Dengan satu serangan Chen Mo berkata Bosu Kau lupa Apa yang kau janjikan kepada aku Hah Bagaimana mungkin Aku berani Melupakan perintah dari Tuan Chen Aku akan segera pulang Dan mempersiapkannya Bukannya aku pernah bilang Kalau kau gak mengirim uangnya Kau akan kehilangan nyawamu Tuan Chen Tapi Chiu Wuming mengancamku Untuk tidak memberikannya padamu Tolong Berikan aku kesempatan lagi Aku akan memberinya dua kali lipat Sudah terlambat Song Z Su Tong Han Langsung dibunuh oleh Song Z Su Tong Han pun mati Hah Kekuatan Super Natural Master Chen luar biasa Dalam hati Chen Chen Jika aku memiliki kekuatan seperti ini Siapa yang berani mencampuri takdirku Chen Mo berkata Pergi ambil Giyok Trigram itu Benda itu akan berguna untukku Baik Tuan Muda Dalam hati Chen Mo Setelah mendapatkan Giyok Atribut Air ini Aku bisa mengatur arai Pengumpulan Roh 5 Elemen Siapa yang ingin menerima Anak buah Su Tong Han Aku akan mengambil setengah dari asetnya Tentu saja Aku tidak akan menganggapnya sia-sia Master Chen Anda adalah tamu terhormat Yang aku undang Jadi tentu saja Aku yang akan mengurusnya Dalam hati Chia Chingan Di masa depan Jika ada masalah yang gak bisa aku tangani Aku akan meminta bantuan Master Chen Oke Baiklah Kita sepakat Tuan Sui pun Bernil Nil down Nil down apa ya Oh iya iya Berlutut Tuan Sui berlutut Master Chen Aku bersedia Tunduk padamu Tolong Lindungi aku ke depannya Melihat itu Semuanya kaget Dan semuanya ikut berlutut Master Chen Kami tunduk padamu Tolong jaga kami Semua berkata Baiklah Tapi jika ada yang melakukan sesuatu yang buruk Di belakangku Jangan salahkan aku Jika aku menjadi kejam Baik Master Dalam hati orang yang kiri Tuan Chen terlalu tangguh Dalam hati yang kanan Setelah hari ini Aku khawatir Generasi muda di Chian Ye Akan mencari Tuan Chen Dalam hati Siapa namanya gue lupa Telong Dalam hati telong Dia adalah Master yang sesungguhnya Walau dia ada di dunia Tapi dia bukan manusia biasa Lalu beberapa hari kemudian Ini gawat Ini gawat Tuan Chen Keluarga Lin Membuat pengumuman Untuk menantang anda Lokasinya di tepi danau Yang Cui Di Chaisang Tiga hari lagi Cia Chingang berkata Tuan Chen Mereka membunuh Sue Chian He Dan berkata Jika kita tidak tunduk Pada keluarga Lin Kita akan mati Tolong Lakukan sesuatu untuk kami Oke Aku mengerti Tiga hari lagi Chen mau akan kesana Sekarang kita melihat Di danau Yang Cui Orang yang kiri berkata Kenapa Tuan Chen belum datang Seorang lagi menambahkan Bukankah ini udah waktunya Cia Chingang menelpon Chen Mo Aduh Tuan Chen gak bisa dihubungi Wen Xiong berkata Jangan khawatir Keluarga Lin belum datang Dan akhirnya Ada beberapa Mobil Lexus Begila ngeri Datang Dan banyak sekali penjaga Bodyguard Beri hormat Kepada ketua ketiga Kita melihat Seseorang Mungkin kutifator ya Dia berjalan di air Dia berkata Dimana Chen Mo Apa dia melarikan diri Karena takut Dengan kekuatan keluarga Lin Tuan Chen Akhirnya Chen Mo datang Tuan Chen datang Tuan Chen sudah datang Terima kasih Dewa Tuan Chen akhirnya datang juga Nah Kalau kau berdutut dan memohon ampun Aku bisa mengampuni hidupmu Chen Mo merespon Apa semua anggota keluarga Lin Itu bodoh dan ceroboh Hanya pemenang yang berhak bicara Ayo kita mulai Song Zhe berkata Kalau kau ingin menantang Tuan Muda Lewati aku dulu Apa kau ingin mati duluan Baiklah Aku akan memenuhi permintaanmu Bacot Aduh Mantap translator Akhirnya Mereka berdua pun bertarung Hah Kekuatanmu lumayan juga Kalau kau bergabung dengan keluarga Lin Masa depanmu akan cerah Kalau kau menolak Kau akan kubunuh saat ini juga Apa kau masih belum bangun dari tidurmu Omong kosong apa yang kau bicarakan Apa kau tidak tahu Memilih mana yang baik untukmu Hal yang paling terkenal di keluarga Lin Bukanlah seni bela diri Tapi ilmu pedang Kau akan menghabisi sisa hidupmu dengan penyesalan Lalu dia menyerang Menggunakan skill Sekte Naga Tiga Gelombang Serangkan Song Ze Menggunakan skill Tian Sun Tiga pukulan penghancur gunung Dan mereka beradu serangan Karena serangan Song Ze Pedangnya terhempas Teknik tinju apa itu Kenapa begitu kuat Kuat Tinjuku jauh lebih buruk Daripada tuan muda Kau lah yang terlalu lemah Dalam hati si keluarga Lin Mungkinkah dia bukan orang sembarangan Atau kekuatannya begitu tinggi Sehingga aku gak bisa mendeteksinya Aku harus melarikan diri Dia kabur Apa aku ada bilang Kalau kau boleh pergi Hah Dalam hati si keluarga Lin Kemampuan meringakan tubuh milikku Adalah salah satu kemampuan terbaik Di dunia seni bela diri Walaupun kau sangat kuat Kau tidak akan bisa mengejarku Lalu Chen Mo Hanya menggunakan jarinya doang Dia memunculkan sebuah pedang Dia menembak pedang itu Dan pedang itu Berhasil menembus kepalanya Tidak Tidak mungkin Dan dia pun langsung mati Hah Sekuat itu kah Chen Mo Akhirnya Mereka semua sujud Tuan Chen memiliki kekuatan paling kuat Di dunia ini Kami semua Memberi sujud padamu Kembalilah ke keluarga Lin Sekarang kita pergi Ke villa keluarga Lin Seseorang berkata Kepala keluarga Tian Feng terbunuh Hah Apa Mungkin ini saatnya kita Untuk bertemu dengannya Orang ini Adalah Lin Sun Kepala keluarga Lin Orang yang depan berkata Kepala keluarga Diluar ada orang Yang memaksa ingin masuk Apa yang dia katakan Pria itu bilang Kau keluarlah dan mati Keren Lin Sun merespon Apa dia yang mengatakan Siapa namanya Berapa umurnya Dan berapa orang yang dia bawa Dia menjawab Dia mengatakan Dia berasal dari keluarga Chen Dan dia masih SMA Dan dia hanya seorang diri Seorang diri Hei Lepaskan aku Kalau tidak Kok kemati sekarang juga Lalu kita melihat Orang ini adalah Lin Hui Saudara ketiga Lin Sun Dia berkata Tuan Chen Kok emang alih dalam bertarung Apa kau ingin bernegosiasi Dengan keluarga Lin Bernegosiasi Tidak Aku kemari Untuk melenyapkan keluarga Lin Jangan sombong Gak peduli seberapa kuat dirimu Kau tidak akan bisa Melenyapkan keluarga Lin Seorang diri Pedang spiritual Dalam sekejap Dia membunuh beberapa orang Tebah semua makhluk Dalam satu tebasan Lin Sun berkata Kenapa begitu hening Lin Sui keluar dan lihat Apa yang terjadi Baik Lalu Chen Mo masuk Gak perlu Lin Sun berkata Hah Kau Bagaimana kau bisa masuk Di mana Lin Rui Menurutmu bagaimana Chen Mo Berani sekali kau kemari Dan memamerkan kekuatanmu Hari ini Kau gak akan bisa keluar dari rumah ini Sangat disayangkan Perkataan orang yang akan mati Sama sekali gak berguna Kau gak akan bisa Melarikan diri Lalu Lin Sun Mengeluarkan sebuah pedang Berwarna merah Dia menggunakan skill 13 pedang aliran awan Dan tiba-tiba Muncul banyak sekali kaki buncin Yang mengelilingi Chen Mo Ini seperti bermain pedang Dan mungkin Ini bagus untuk menjadi Instruktur seni bela diri Untuk film dan drama televisi Lin Sun menyerang Tapi dengan mudah Chen Mo menahannya Chen Mo berkata Oke Udah cukup main-mainnya Sekarang giliranku Penghancur gunung Dengan satu serangan Lin Sun langsung terhempas Dan dia kalah Kepala keluarga Hah keterampilan bela diri Macam apa ini Kekuatannya sangat menakutkan Jadi gimana Apa cuma itu kemampuanmu Bocah Ayo Akhirnya aja masalah ini Bagaimana Jika kau dan aku berdamai aja Hah Apa kau tidak mengerti Aku disini Untuk melinyapkan keluarga Lin Tuan Chen Kenapa anda Harus agresif Dan membunuh mereka semua Lin Suwe Ya Tuan Lin Suwe Keluarga Lin memperlakukanmu dengan baik Kenapa kau berhianat Lin Sun Kau mengirim ibuku ke lembah kematian Dan kau membunuh ayahku Kau membesarkanku Hanya untuk memanfaatkanku Iya kan Apa itu Yang kau anggap Dengan memperlakukan dengan baik Aku ingin keluarga Lin dilenyapkan Chen Mo berkata Lin Suwe mengatlahkan padaku Bahwa kau sedang menyelidiki keluarga ku Dan berencana menyakiti mereka Itu salah satu hal Yang gak bisa aku toleransi Apa kau punya kata-kata terakhir Chen Mo Hari ini Kau memotong jalanku Dalam seni bela diri Besok Aku akan melenyapkan semua keluarga mu Hah Energi C dikeluarkan melayang di udara Sebuah alam transformasi Grandmaster Kali ini Kepala keluarga pasti bisa Membunuh Chen Mo Harga yang harus dibayar Jika bom maksa Memasuki alam transformasi Dalam waktu yang singkat Akan kehilangan semua kultivasi milikku Tapi itu sebanding Jika aku bisa membunuhmu Kau bisa melakukannya Kalo begitu Aku akan memberimu kesempatan Untuk mencobanya Hah Terima ini Serangan dari pedangku Dia menyerang ke Chen Mo Dalam hati Lin Suwe Apa bisa Chen Mo menghentikan serangan itu Lalu Chen Mo Menggunakan skill Membelah sungai Kau hanya menggunakan tangan Untuk melawan pedangku Kau hanya akan mati Lalu tiba-tiba Hah? Hah? Tidak! Tidak! Dengan satu serangan Kepala keluarga Lin lenyap Tidak tersisa sedikitpun Dalam hati Chen Mo Kali ini Menghabiskan banyak energi spiritual Aku gak boleh meremehkan Kepala keluarga Dalam hati mereka Kepala keluarga yang sangat kuat Terbunuh dalam hitungan detik Seberapa kuat Chen Mo ini Dalam hati Lin Suwe Aku membuat pilihan yang tepat Chen Mo sangat kuat Kabur! Eh kabur! Kau mau kabur Lalu Chen Mo tanpa ragu Langsung membunuh mereka semua Chen Mo berkata Darah keturunan langsung Keluarga Lin telah mati Kita gak boleh Menyanyiakan sumber daya Keluarga Lin Apa kau bisa Mengontrol keluarga Lin yang tersisa? Selama Tuhan Muda Berdukungku Aku bisa melakukannya Tapi sebelum itu Masih ada satu orang lagi Yang harus kita bunuh Chen Mo membalas Maksudmu Lin Tianya Kau bisa menghadapinya sendiri Ini adalah Pei Yuan Tan Kau saat ini Berada di alam luar awal Jadi aku akan membantumu Meningkatkan tingkat kultifasimu Agar kau bisa dengan mudah Mengelola keluarga Lin Terima kasih Tuhan Muda Chen Mo melanjutkan Terlalu banyak yang mati Dari keluarga Lin dalam satu waktu Apa kau bisa Mengatasi kesepakatan Dari pihak luar? Lin Sui menjawab Tuhan gak perlu khawatir Pemerintah akan menutup mata Untuk sesuatu Yang berhubungan dengan Dunia seni bela diri Oh jadi gitu Lalu tiga hari kemudian Di Syahefu Kabupaten Peishui Lelang bawah tanah Seseorang berkata Di lelang bawah tanah ini Banyak hal aneh Dan mengagumkan Dan aku juga mendengar Ada senjata spiritual Kita melihat Yan'er Senjata spiritual Eh itu ketua kelas ya? Kalau gak salah ketua kelas Yang rambutnya biru Diket ketua kelas membalas Iya Kau belum pernah melihatnya kan? Aku juga belum pernah melihatnya Jadi aku memohon kepada pamanku Untuk mengajakku melihatnya Aku gak menyangka Aku akan bertemu denganmu disini Yan'er berkata Iya Aku juga datang dengan pamanku Aku khawatir Tidak mempunyai bahan Pembicaraan dengannya Jadi aku senang Bisa bertemu denganmu Akan sangat bagus Jika aku bisa mengajak Chen Mo Ketua kelas berkata Huh Buat camalang itu Bahkan gak memiliki kualifikasi Untuk masuk Lalu kita melihat Di backstage Atau Apa ya? Atau tempat tunggu Kita melihat Pei Yun Tuan Chen Kenapa anda dari sini? Aku akan pergi ke dekat gunung Lingwu Dan bertepatan Pada pelelangan ini Jadi aku mampir untuk melihatnya Aku dengar Akan ada senjata spiritual Dalam pelelangan ini Mereka berdua pergi ke gudang Tuan Chen Disini ada banyak sekali senjata magis Jadi kau bisa melihat dan memilihnya Oke Lalu Chen Mo Melihat sesuatu Itukah? Dalam hati Chen Mo Ada jejak kekuatan magis Esensi sejati Yang ditinggalkan Oleh pembudidaya Abadi sejati Di pedang kecil ini Tambaknya Yang disebut senjata magis Adalah pedang kecil ini Selama aku mencapai tingkat ketiga Cikondensasi Aku bisa melatih kekuatan magis Pedang terbang Chen Mo berkata Aku mau berlatih ini Bahkan jika aku berhutang budi Pada keluarga Chen Baik Tuan Chen Chen Mo berkata Aku sibuk Aku akan pergi dulu Pei Yun berkata Aku akan mengirimnya Nanti ke Tuan Chen Mereka berdua pun akhirnya ke depan Keluar dari belakang panggung Yan Er berkata Bagaimana bisa Chen Mo keluar dari tempat itu Ketua kelas berkata Apa itu Chen Mo? Di sebelahnya adalah keluarga Chen Kita melihat Ada orang berambut pirang jabrik di kanan Dia adalah keturunan keluarga Wei Wei Chi Yun Dia berkata Tuan Wu Tolong bantu aku singkirkan anak itu Mereka yang berani mendekati Chen Pei Yun Harus mati Jangan khawatir Membersihkannya Semudah meremas semut sampai mati Lalu di sore hari berikutnya Yan Er keluar main-main Yan Er berkata Meskipun aku tidak melihat senjata magis Dalam pemberitahuan nelang Pemandangan gunung lungwu sangat bagus Kita melihat Ada dua orang Orang yang di kiri Adalah paman murong Yan Er Sun Ching Chai Waduh Ching Chai Yang kanan adalah pengawal Sun Ching Chai Wang Hui Ching Chai berkata Emangnya obat ajaib itu tumbuh di pegunungan? Aku belum melihatnya Setelah berjalan begitu lama Pengawalnya berkata Bos Kalau obat ajaib itu sangat mudah ditemukan Itu gak akan disebut obat ajaib Mereka yang di depan Harusnya sudah tahu lokasi obat ajaib Jadi kita cuma perlu mengikuti mereka Orang di depan mereka Ternyata adalah Tuan Wu Dan juga Wei Chi Yun Chi Yun berkata Tuan Wu Ada banyak orang yang telah memasuki gunung kali ini Aku khawatir Mereka semua datang karena obat ajaib Tuan Wu berkata Semakin banyak orang yang datang Semakin baik Biarkan mereka dan binatang itu kehilangan keduanya Sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari pertarungan mereka Tuan Wu berkata Hey Lihat itu Ada obat ajaibnya kah? Itu Wah Air terjun yang indah Kita melihat Ada buah merah Satu daun dalam 50 tahun Satu buah dalam 50 tahun Yang secara langsung Dapat meningkatkan level prajurit dan praktisi Tuan Wu berkata Cuma vaksi hantu surgawi aku Yang bisa memaksimalkan efek obat dari buah merah ini Dan meletakkan dasar yang kuat bagiku Untuk menyerang alam hantu surgawi di masa depan Cian berkata Tuan Aku melihat obat ajaibnya Tuan Wu membalas Jangan buru-buru Perhatikan aja Perkembangannya terlebih dahulu Ini airnya gelap seperti tinta Dan sangat aneh Iya Kita gak boleh kegabah Tuan Wu Yakin nih Biar mereka nunggu dan lihat doang Tuan Wu berbisik Aku cuma akan bilang ini Oh Tuan Wu Itu ide yang bagus Cian berkata Semuanya Aku Wei Cian Tolong dengarkan aku Aku gak akan bahasa basi Semua orang ada disini Karena obat ajaib kan Aku menyarankan Siapapun yang lebih cepat Dapat obat ajaib itu Itu akan menjadi miliknya Apakah kalian semua setuju Ini mungkin bukan solusinya Siapa yang cepat Dia yang dapat Ya Gitu lah Lalu seseorang maju Dan dia membuka bajunya Random banget Gak peduli Apa yang ada di kolam ini Aku akan kembali Lalu dia langsung nyemplung Melihat orang itu Beberapa orang juga ikut Ini adalah cara yang sederhana Langsung dan efektif Iya Aku juga ikut Berenang Obat ajaib ini adalah milikku Tuanku berharap padaku Cian berkata Tuan Wu Bagaimana Kalau dia mengambil obat ajaib itu Tuan Wu menjawab Jangan khawatir Dia tidak akan bisa mengambilnya Obat ajaib ini milikku Saat hampir sampai Tiba-tiba Dia tenggelam Seperti ditarik Dan kita melihat Ada bercak darah Tolong aku Ternyata Ada seperti semacam buaya Tapi sangat panjang Ada monster Cepat kabur Tuan Wu Bukankah itu buaya emas Serem sekali Tuan Wu berkata Iya Buaya sisi kemas Menyerap aura langit dan bumi Disini Dan melindungi buah merah Harus disingkirkan dulu Hei Sebenarnya itu apa Raksasa Hah Untuk mendapatkan obat ajaib itu Kau harus membunuh monster tersebut Enggak Kita gak bisa Melawannya dalam air Sekelompok sampah Kalian pergi ke air lagi sana Untuk menarik binatang itu keluar Dan aku Akan menyingkirkannya Kau menyuruh kami pergi untuk mati Kenapa tidak kau aja yang pergi ke air Untuk menarik monster itu Lalu kami singkirkan Tuan Wu berkata Apa kau berani menentangku Orang itu membalas Bagaimana kalau aku menentangmu Berarti kau cari mati Lalu orang itu Seperti ternas sebuah skill dari Tuan Wu Hei Ada apa dengannya Lalu Tuan Wu Menyentuh jidatnya Dia berkata Jiwanya sudah ditelan olehku Dia mati Hah Jiwanya dimakan Bagaimana bisa Siapa lagi Yang mau menentang mendapatku sekarang Kalian pun sampai di penghujung video ini Kalian mau tahu lanjutan chapter ini Atau manhu menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segini